Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait planet mirip neraka yang diselimuti lava. Teleskop luar angkasa James Webb tidak lama lagi akan mulai beroperasi dan mengamati tata surya. Salah satu objeknya ternyata merupakan planet bumi super yang mirip seperti neraka. Nah, kita ingin tahu kan apa nama planet tersebut dan bagaimana planet tersebut? Sebelumnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Planet bernama 55 Cancree A tersebut memiliki jarak yang dekat dengan bintangnya yang mirip matahari. Tata menunjukkan jarak antara 55 Cancree A dengan bintangnya adalah 1 per 25 jarak antara Merkurius dan matahari kita. Karena jaraknya yang sangat dekat, Naza menyebut planet ini mirip seperti neraka karena permukaannya yang terus membara. Dengan tempat ratu permukaan jauh di atas titik lelih mineral pembentukan batu biasa, sisi siang planet ini diperkirakan tertutup lautan lapa. Naza mengatakan, planet seperti ini tidak ditemukan di tata surya kita. Menggunakan teleskop Jamsbeb, Naza ingin mencari tahu apakah posisi planet ini terkunci sehingga satu sisi menghadap bintangnya setiap saat atau berputar sehingga menciptakan siang dan melalui. Hasil pengamatan awal menggunakan teleskop luar angkasa Spitzer milik Naza justru menunjukkan hal misterius yang terjadi di planet 55 Cancree A. Karena bagiannya yang paling panas justru tidak menghadap bintangnya secara langsung. Salah satu teori yang muncul adalah planet ini memiliki atmosfer dinamis yang bisa memindahkan panas. Teori lainnya berspekulasi bahwa 55 Cancree A bisa rotasi untuk menciptakan siang dan malam tapi dengan skenario yang mengerikan. Dalam skenario, permukanya akan memanas, meleleh dan bahkan menguap pada siang hari membentuk atmosfer yang sangat tipis yang bisa dideteksi web. Pada malam hari, uapnya akan mendingin dan mengembun membentuk tetesan lapar yang akan menjadi hujan dan jatuh kembali ke permukaan menjadi padat lagi saat malam tiba. Teleskop James Webb diharapkan akan segera beroperasi dalam beberapa pekan ke depan dan pengamatan pertamanya akan berlangsung sepanjang musim panas. Pada tahun pertamanya, teleskop ini akan mengamati planet 55 Cancree A dan LHS 3844 B yang tidak memiliki udara. Nah, begitulah penjelasan terkait NASA akan mengamati planet mirip melaka yang diselimuti lava atau yang dikenal dengan nama planet 55 Cancree A yang akan ditelitif oleh Teleskop James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar menampakkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!